Halo teman-teman si drama lovers, bertemu kembali dengan channel RCB, kali ini RCB akan merekomendasikan 10 drama China yang ada anak kecilnya, yang imut serta mengemaskan. Tingkah lucu serta ide-ide konyol mereka saat menyatukan kembali keluarganya, bikin senyum-senyum sendiri loh teman-teman, penasarankan dengan 10 drama tersebut, yuk simak videonya sebagai berikut, check it out. Drama pertama The Love You Give Me Drama ini menceritakan tentang kisah cinta Min Hui dan Sinki yang harus terpisah karena kesalahpahaman. Bertahun-tahun kemudian mereka bertemu kembali. Min Hui kini sudah menjadi seorang direktur di perusahaan teknologi R&D, sedangkan Sinki telah menjadi pembisnis yang sangat berpengaruh saat ini. Meski awalnya pertemuan mereka terjadi banyak kesalahpahaman, karena Min Hui sudah memiliki putra bernama Min Kuan Kuan, Sinki yang curiga dengan identitas anak tersebut kemudian menemukan fakta bahwa Min Kuan Kuan merupakan putra kandungnya. Dia pun berusaha menjadi ayah yang baik untuk anaknya, dan berusaha mendekati Min Hui kembali. Kemudian keluarga kecil mereka kembali bersatu. Drama berikutnya Bigain Again. Drama ini menceritakan tentang CEO perempuan yang mendominasi bernama Lu Fang Ning dan dokter bedah bernama Ling Rui. Karena suatu alasan mereka melakukan pernikahan kontrak. Namun karena perusahaan mengalami masalah akhirnya mereka berpisah. Ling Rui tidak mengetahui bahwa Lu Fang Ning sedang hamil. Lima tahun kemudian, Lu Fang Ning kembali dengan putranya yang bernama Lu Yoyo. Dari sinilah hubungan mereka dimulai kembali. Ling Rui juga mengetahui bahwa Lu Yoyo merupakan putra kandungnya. Drama selanjutnya Plot Love. Drama ini menceritakan tentang Su Bei seorang desainer ternama yang terjebak kasus plagiarisme. Dia kemudian dikirim ke Italia oleh suaminya. Setelah tujuh tahun Su Bei kembali ke China untuk balas dendam ke suaminya Lunan. Namun suaminya saat ini tidak mengenalinya karena lupa ingatan. Setelah beberapa kali menghadapi masalah bersama, Lunan mengetahui fakta bahwa Su Bei telah melahirkan anaknya yang bernama Chris. Dan perlahan ingatannya kembali, mereka bersama-sama menghadapi musuh dan bersatu kembali menjadi keluarga kecil yang bahagia. Drama selanjutnya Unforgettable Love. Drama ini menceritakan tentang seorang anak kecil bernama He Wei Fei atau Xiao Bao. Dia mengalami trauma setelah kecelakaan yang membuat orang tuanya meninggal. Dia kemudian dirawat oleh adik ayahnya yang merupakan seorang CEO Heishi Group bernama He Kiao Yan. Kemudian Xiao Bao tanpa sengaja bertemu dengan psikiater anak bernama Qin Yi Yue. Dari pertemuan ini membuat He Kiao Yan meminta Qin Yi Yue untuk menjaga Xiao Bao. Karena Xiao Bao hanya mau berbicara dengan Qin Yi Yue, hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas hubungan kontrak akhirnya menjadi keluarga yang bahagia. Drama selanjutnya Loving, Never Forgetting. Drama yang tayang tahun 2014 ini menceritakan tentang seorang kolomerat kaya bernama Li Zhong Mo yang mempunyai kekasih seorang perempuan biasa bernama Wu Tong karena suatu alasan mereka akhirnya berpisah. Suatu hari Li Zhong Mo menyelamatkan seorang anak kecil yang terluka, ternyata anak itu merupakan putra kandungnya dengan Wu Tong, dia bernama Wu Tong Tong. Demi mendapatkan hak asuh anaknya Li Zhong Mo mendekati Wu Tong, namun seiringnya waktu berjalan Li Zhong Mo jatuh cinta kembali dengan Wu Tong, dia juga tidak ingin membuat Wu Tong Tong bernasib seperti dia yang kehilangan kasih sayang ibunya. Drama selanjutnya Please Be My Family Drama ini menceritakan tentang CEO perusahaan sukses bernama Song Hao Yu yang juga merupakan ayah tunggal anak laki-laki bernama Song Xing Chen yang melakukan pernikahan kontrak dengan ibu dari Ki Zixuan yang bernama Ki Sile. Meski awalnya Ki Sile menolak pernikahan kontrak tersebut, akhirnya demi masa depan anaknya dia menerima tawaran tersebut. Pernikahan yang diawali dengan kebohongan dan tanpa cinta, membuat hubungan Ki Sile dan Song Hao Yu renggang. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya hubungan keduanya mulai membaik dan pasangan ini pun saling jatuh cinta. Drama berikutnya Please Be Married Drama ini menceritakan tentang putra yang datang dari masa depan bernama Su Xian yang berusia 5 tahun. Dia mengaku bahwa dia merupakan putra dari Ye Xiang Ge, seorang mantan trainee dari Linsan Entertainment. Namun yang lebih mengejutkan lagi ayah anak tersebut merupakan Su Mu Chen, pemimpin perusahaan Su Group, tempat Ye Xiang Ge bekerja saat ini. Su Mu Chen yang mengetahui hal tersebut tidak mempunyai pilihan lain dan membuat mereka bersama tinggal dalam satu atap. Meskipun diawali dengan perbedaan karakter satu sama lain, dengan hadirnya Su Xian dalam hidup mereka. Su Mu Chen dan Ye Xiang Ge berakhir jatuh cinta. Drama selanjutnya Sain Ai Met You Menceritakan tentang Cheng Mu dan Jiang Sihan yang tinggal bersama untuk merawat anak kecil yang imut, bernama Rui Rui. Rui Rui adalah keponakan Sihan dan Cheng Mu adalah ayah baptisnya, mereka akhirnya tinggal bersama. Cheng Mu bekerja sebagai manajer toko hidangan penutup, sedangkan Sihan adalah seorang food blogger. Hari-hari mereka menjadi berwarna karena ada Rui Rui. Saat keduanya semakin dekat, timbul keraguan dalam hari Cheng Mu, yang membuat Sihan mempertanyakan hubungan mereka. Hingga akhirnya, Cheng Mu menyatakan isi hatinya pada Sihan. Drama selanjutnya Warm Time With You Merupakan short drama dengan 31 episode Mengisahkan tentang seorang anak kecil yang bernama Wu Yi yang baru saja kehilangan orang tuanya. Setelah kepergian orang tuanya, Wu Yi menjalani kehidupan yang hangat dan bahagia bersama bibinya yang bernama Wu Jiao Jiao, yang saat ini sedang mengelola Aula Seni Bela Diri. Pamannya yang bernama Kimo, seorang pimpinan perusahaan besar, berusaha untuk mendapatkan hak asuh Wu Yi. Hanya karena ayah Kimo, kakek dari Wu Yi, ingin sekali cucunya hidup bersamanya. Mulailah perebutan hak asuh antara Kimo dan Wu Jiao. Meski awalnya mereka bermusuhan, namun akhirnya mereka saling jatuh cinta dan bersama-sama merawat Wu Yi. Drama terakhir yaitu Momi S. Counter Attack Drama China Momi S. Counter Attack menceritakan kisah pasangan suami istri Yung King King dan Jiang Ling yang telah cerai selama lima tahun. Jiang Ling dan King King bercerai lantaran kasus perselingkuhan serta kematian anak mereka. Setelah berpisah, King King memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Namun, ia kembali lagi untuk membalas dendam dengan menyamar sebagai seorang pengasuh. Tapi, langkah balas dendamnya tersebut justru memunculkan perasaan lama yang bersemi kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!